Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Faris. Kali ini saya akan membuat sebuah video unboxing Blu-ray Steelbook Age of Tomorrow versi Jepang. Seperti, kita lihat dulu barangnya seperti apa. Ini spinenya, lalu ini belakangnya. Semuanya dalam bahasa Jepang tentunya. Kan saya tidak bisa membaca. Oke, judulnya ini. Seperti, kita lihat. All you need is killed. Itu merupakan judul asli dari film ini yang diadaptasi dari manga Jepang. Tadinya judulnya tetap ini. All you need is killed, tapi pihak Warner selaku produser ini mengganti. Mengganti judul karena mereka berpikir kalau, oh, kill. Negatif judulnya, jadi mereka tidak mau. Tapi untuk pasar khusus di Jepang, judulnya tetap sama. Tidak diubah. Sama seperti materi aslinya atau dimanggap. Oke, sekarang kita coba buka dulu. Kemarin ini dapatnya, belinya di Amazon.co.jp, tapi tidak dikirim ke sini. Cuma nitip ada saudara di sana. Terus ada saudara yang lagi ke sana, dan akhirnya di hand carry ke sini. Oke. Ini ada kertasnya. Bahasa Jepang semua tadi. Lalu ini depannya. Belakangnya ada eminiplan. Beautiful, beautiful woman. I love her. Ini ada credits. Stradarado, Laiman. Oke, sekarang kita buka dalamnya seperti apa. Wah, ada dua disk ternyata. DVD, eh bukan DVD. 3D dan 2D. Ini beberapa brosur. Coba saya aja dulu. Semuanya dalam bahasa Jepang yang tidak bisa saya baca. Ada 300. Ada hobbitnya. Ini seperti promo. Sepertinya. Lego Movie. Oke. Dan ini digital copy sepertinya. Ya, betul. Digital copy. Oke. Kita lihat dulu. Ini disk 3D. Dan ini disk 2D-nya. Oke, nice. Kalau ini inside artworknya seperti ini. Sebuah film yang sangat-sangat seru. Sangat seru. Actionnya keren banget. Buat yang gak suka Tom Cruise. Mungkin lebih terhibur di sini. Soalnya dia sering banget mati. Oke. Ini disknya. Ini uploadnya. Oke. Kita balikin semuanya. Ini spine-nya. All unit is killed. Oke. Terima kasih. Sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video unboxing lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Detiriam schedule. Terima kasih.